Saya Didiko, banyak banget teman-teman yang request untuk mereview Sony Xperia 5 Mark II Dan sesuai dengan permintaan kalian, datanglah Sony Xperia 5 Mark II ini Dan langsung saja biar nggak bakal lama, kita akan lihat unboxing, spek detail, benchmark dari Sony Xperia 5 Mark II ini Dan sudah pasti saya akan compare tipis-tipis juga dengan Sony Xperia 1 Mark II saya Oke, ini adalah paket Sony Xperia 5 Mark II ini Tapi sebelum itu kita lihat transaksinya Di sini bisa teman-teman lihat Sony Xperia 5 Mark II 8128 ini baru tiba di tujuan, belum saya selesai Biasanya kalau handphone second yang saya beli di Tokopedia, saya selalu pakai dulu sampai 2 hari Biar dia selesai otomatis, biar kita bisa cek apakah ada kerusakan atau tidak Kita akan langsung buka paketnya guys, dia isinya kayak gimana kondisinya Namanya beli online itu juga gacha nggak sih Dan ini, oke ini boxnya sih, box KW ya guys ya Tapi mending lah ya dapat box ya kan Kita lihat isinya ada apa aja guys Jadi dikasih, oh headset nih, dikasih dongle loh guys Donggle USB-C ke headset, lalu ada kabel USB-C Dan terakhir, kepala charger KW guys Untuk kelengkapannya seperti ini ya Untuk charger, saran dari saya nggak usah pakai guys Teman-teman beli lagi aja yang pihak ketiga yang bagus Sekarang kita lihat handphonenya guys Ini warna apa ini guys? Kalau kata dia, ini warna pink guys Tapi nggak pink-pink banget ya Sekarang kita lihat framenya guys Di sini ada lubang headset Dia ngapain kasih itu ya? Orang di sini masih ada lubang headset guys Dia kasih dongle buat apa? Ada lubang white Sisi kanannya ada garis antena Tombol volume atas bawah Tombol lock, tombol power, segi supi fingerprint Ini tombol apa ini? Ada dua guys, tombolnya guys Biasanya ini shutter camera Di bagian bawahnya ada garis antena lagi Ini ada lubang white, ini ada lubang USB-C Lalu untuk sisi kirinya ini polos guys Lalu ada short SIM tray Dan untuk SIM tray-nya ini single SIM dan bisa pakai memory card Untuk desain belakangnya seperti ini ya Ini wah flagship guys ya Dan penampakan depannya seperti ini So far kalau saya sih bening banget sih Kalau dimensinya ketika kita bandingin dengan Sony Xperia 1 Mark II Dia lebih compact lagi ya Sekarang kita langsung nyalain saja Sony Xperia 5 Mark II ini Ini handphone banyak isunya ya Terutama isu layar bergaris guys Semoga saya versi Jepang tidak kena isu layar garis guys Dan ketika nyala tampilnya seperti ini ya Ini versi AU guys Makanya ada tulisan AU-AU nya Kita langsung ke setting Ini ada bahasa Indonesia Dan ini disini storage ya Free-nya masih di 108GB Untuk tentang ponsel ya SOG02 Disini dia sudah di Android 12 Dengan security patch-nya di bulan November 2022 Dan kita pertama-tama cek hardware Kode-nya hapalin guys ya Teman-teman yang belum pernah pakai Sony Dia akan langsung masuk ke service info dan service test Yang paling penting Display Apakah display-nya ada shadow Atau ada white spot Bintik putih Atau apapun itu Dan ini so far tidak ada guys Dan biasanya kalau kayak gini Ini LCD-nya masih original Karena simetris Lalu untuk touch-nya Ini yang paling penting guys ya Apakah touch-nya berjalan dengan sangat baik Jadi teman-teman yang baru beli Dicek aja ini semua disini guys Tapi kalau misalnya yang paling penting Pertama ya Pressure sensor Pressure-nya masih main guys ya Dia angkanya masih next sampai ke belasan Atau baterai health test Semoga bisa dapat baterai health test yang bagus ya Amin 33600 guys Baterai health di 3300an Berarti lumayan loh Dan setelah teman-teman sudah cek semua Saran saya teman-teman Reset data pabrik lagi guys Dan nanti saya akan install aplikasi benchmark Dan lain-lain Oke ini adalah Sony Xperia 5 Mark II Dan disini untuk software terbarunya Itu masih di Android 11 Dengan script patch-nya di bulan November 2022 Keliatannya Nggak bakalan ada update lagi Untuk Sony Xperia 5 Mark II ini Yang bikin Sony Xperia 5 Mark II beda Dengan Sony Xperia 1 Mark II Yang ngebedain Sony Xperia 5 Mark II ini Dengan Sony Xperia 1 Mark II Yaitu di reverse rate-nya Di Sony Xperia 5 Mark II ini Ada yang namanya high reverse rate Yang dimana teman-teman bisa Meningkatkan reverse rate-nya Menjadi 120Hz Termin silah angkanya Dan sesuatu yang wow ya Sesuatu yang kekinian banget Karena rata-rata Handphone sekarang itu Sudah jalan di 120Hz Dan disini 120Hz-nya itu Benar-benar bisa jalan di aplikasi apapun Di Google Chrome jalan Banyak yang YouTube kan nggak jalan Sedangkan di Sony ini Tetap jalan di 120Hz Jadi ini benar-benar bisa jalan sih Di aplikasi apapun ini Sekarang kita cek spek detail Dari Sony Xperia 5 Mark II Disini namanya Sony SOG02 Ini unit Jepang versi AU Layarannya di Full HD Plus Untuk touchscreen-nya SEC TS Lalu untuk sensor sudah pasti komplit banget ya Dan ini sudah-sudah pakai DD5 Pakai UOS PALA 3 SOC-nya StepDragon 865 Ini chipset yang bagus banget Untuk sebuah handphone flagship Screen-nya Full HD Plus ya 21.9 Reverse rate ya 120Hz Ada HDR10, HG, HDR10 Plus Memory tadi ya 8128 Sensor kameranya Benar-benar sama persis Seperti Sony Xperia 1 Mark II Lalu untuk baterainya Kalau kita cek GSM-nya itu di 4000 mAh Disini pasti cek 3860 mAh Dan sudah pasti Sudah tes Antutu Dari Sony Xperia 5 Mark II ini Untuk yang Antutu versi 9 Ini skornya di 630.000 Dan ini keterangan Untuk CPU, GPU, MAM, dan UX-nya Untuk Antutu versi 9 Sedangkan di Antutu versi 10 Skornya mencapai 762.000 Dan ini keterangan Untuk CPU, GPU, MAM, dan UX-nya Sama persis ya Seperti Sony Xperia 1 Mark II Untuk storage-nya Saya juga sudah tes Dia mencapai 31.000-an Untuk multi-touch-nya Sudah pasti bisa 10 jari guys Untuk touch sampling rate-nya Ini bisa mencapai 240Hz Lalu untuk 3D Mark Y-Lab stress test Ini skornya Agak sedikit Kurang bagus ya Dia skornya cukup Kurang stabil bahasanya Tidak seperti Sony Xperia 1 Mark II Jadi ini Resiko Handphone compact Dan untuk suhunya ini ya Dari 28 Naik ke 44 Lalu disini Buat teman-teman Yang suka nonton Netflix Sudah pasti Widevine L1 Full HD Dan sudah support HDR10 juga Sekarang kita coba Putar video HDR Untuk display-nya Sudah pasti Bagus ya Namanya juga Layar dari Sony Tidak pernah mengecewakan Dan disini Sony ada Dua opsi Settingan display Teman-teman Mau settingnya Standard mode Atau settingnya Di full creator mode Kalau yang full creator mode Itu display-nya Lebih ke arah natural Sedangkan kalau yang Standard mode Ya layarnya Bisa lebih terang Warna juga bisa Lebih gonjreng Jadi ini sesuai Selera kalian Mau setnya Ke arah mana Mau natural Atau vivid Atau gonjreng Silahkan dipilih guys Di settingan display-nya Kalau mau yang Warna terang Vivid Pakai standard mode Tambahin video image Assignment Tapi kalau Mau ke arah natural Ya teman-teman Tinggal setting Ke creator mode Saja Sekarang kita cek Menu kamera Kamera dari Sony Xperia 5 Mark II Ini pakai kamera Bawadnya Sudah pasti ada Ultra-wide Lalu ada Dua kali Dan disini Untuk settingan Kameranya Seperti ini Sangat simple Lalu untuk Perekaman videonya Juga bisa Ultra-wide juga Dua kali Kalau yang Biasa Bisa sampai 4K 30fps Kalau yang Ultra-wide Kita coba lihat Bisa 4K juga Lalu untuk Kamera depan Perekaman videonya Cuma sampai Full HD Lalu kalau Untuk yang Cinema Pro Dan Photo Pro Kita lihat saja Cinema Pro Jadi Cinema Pro Ini belum bisa Portrait mode Dan settingannya Seperti ini 4K Sampai 60fps Kalau disini Bahkan disini Bisa sampai 120fps Tuh Cuma Kalau sudah 60fps Teman-teman Harus cari Tempat yang Benar-benar Terang Untuk Fokusnya Bisa Disetting Mau Auto Apa Jauh Dekat Jadi Ini Benar-benar Untuk Profesional Lalu Untuk Foto Pro Dia juga Sama Hanya bisa Landscape Jadi Ada AF-ON AL Jadi Ini Teman-teman Harus Yang Ngerti Banget Teman-teman Yang pernah Main Kamera Yang Punya Kamera Pasti Bakalan Ngerti Terhadap Sony Xperia 5 2 ini Sudah Pasti Positif Banget Karena Ini adalah Handphone Mantan Flagship Yang saya Suka Dari Sony Xperia 5 2 ini Pertama Dia Compact Lalu Finishing Framenya Ini Dia Melengkung Ini Masalah Selerasi Untuk Display Ini Sudah 120Hz Lalu Untuk Performanya Dia Sama Seperti Sony Xperia 1 2 Pakai Chipset Yang Sama Snapdragon 865 Cuman Resiko Handphone Compact Kestabilan Sudah Pasti Tidak Bakalan Bisa Bagus Seperti Sony Xperia 1 2 Yang Dimensinya Lebih Besar By the way Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton VN Sudah Pasti Bakalan Ada Banyak Video Tentang Sony Xperia 5 2 Ini Stay Tune Guys No Sony No Party 3 6 11 11